Sampai hafal Datuk, saya lahir hari Rabu 18 Mei 18 Mei 1977, 30 Jumadil awal tahun 1397 Hijriah di sebuah kampung bernama Silau di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara moyang saya bernama Syekh Abdurrahman pulang lalu berjumpa dengan Sultan Asahan waktu itu belum ada negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1900 lalu Sultan Asahan tadi memberikan tanah Tuan Syekh Abdurrahman ya waktu itu baru pulang dari Makkah ini aku beri engkau tanah ambillah lalu dibuatnya lah rumah di sana masih ada sampai sekarang namanya rumah besar satu arsitek dengan istana lima laras di Kabupaten Batubara kemudian beranak pinak lah Syekh Abdurrahman tadi Abdurrahman punya anak perempuan bernama Siti Aminah Siti Aminah punya anak perempuan bernama Hajah Rohana Hajah Rohana punya anak itulah saya Abdul Somad tapi saya tidak dianggap sebagai keturunan Tuan Syekh karena dari pihak perempuan makanya kalau ada bertanya, keturunan Tuan Syekh tidak saya bilang terus ayah saya petani orang biasa kami bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan lalu kemudian orang tua saya pindah ke Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan dulu itu Kerajaan Melayu Pelalawan, pecahan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berdiri tahun 1723 di Masehi lalu kemudian setelah itu saya menamatkan Madrasah Aliyah di Indragiri Hulu itu juga dulu Kerajaan Melayu namanya Kerajaan Melayu Indragiri lalu kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar dari tahun 1998 sampai 2004 2002, 4 tahun saya pulang melanjutkan ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, jurusan FPI fakulti pengajian Islam tapi di setelah-setelah itu saya mengirimkan borang ke Maroko katanya ada beasiswa hanya 2 semester di UKM dapatlah beasiswa dari AMCI Ajong Marokkan Kooperation International lalu dapatlah 2004 saya berangkat 2006 akhir munakosah dapatlah gelar setelah 2 tahun di sana dari Darul Hadis dirabat nama gelarnya Desa Diplom itu Superior Approfondi tapi malu saya memakainya masa jauh-jauh balik Desa jadi saya tulis sajalah LCMA karena kebanyakan orang pakai MA AMCI memberi beasiswa 7 tahun saya baru habiskan 2 tahun saya ada jatah 5 tahun lagi tapi kata emak saya waktu saya mau lanjut doktor tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhumah akhirnya saya balik lah itulah mengapa saya tak doktor kesal seumur hidup tak dapat dijeput balik makanya kalau sudah salaman kenalkan doktor Anunciun saya lalu kemudian pulang dari munakosah itu Desember musim haji saya kemakah haji tapi tiket saya tidak ada tiket hanya sampai jedah jedah mau pulang bisa beli tiket baru karena tiket saya rabat jedah dari jedah Kuala Lumpur atau jedah Pekanbaru saya tanya-tanya murah tiket jedah bandar Sri Begawan seribu rial pakai pesawat Brunei Royal Brunei kalau saya beli tiket Royal Brunei itulah singgah saya ke rumah guru saya haji Armawi Abdurrahman beliau juara musabakoh tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah tahun 87-88 kemudian beliau mengajar di pondok tahfiz Quran nah jadi saya dapat info Ustaz saya mau datang ke Brunei datanglah maksudnya mau transit kalau bisa dapat kerja di Brunei karena baru pulang titel LCMA lagi cemas menghadapi anak gadis nah sampai kemari dibuatlah lamaran lamaran tahfiz Quran banyak lamaran itu dikirim ibarat memasang pancing dicabut pancing itu bukan ikan dapat umpannya pun hilang akhirnya saya pulang pulang ikut tes BNS kemudian dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Qasim Riau Fakultas Usuluddin setelah lulus barulah dapat surat panggilan diterima kontrak 2 tahun di College University Perguruan Ugama Bandar Sri Begawan hari itu pikiran bercabang kata emak saya tak usahlah kau pergi lagi karena kau udah terlalu lama jauh anak tak banyak saya anak pertama adik saya anak kedua kau disini ajalah walaupun hujan batu disini hidup juga kau nanti tapi andai mungkin dulu itu skenario Allah Ta'ala maka ketika hari ini saya sampai kemari bisa balik menyambung silaturahim tentulah kebahagiaan yang luar biasa doa dari orang tua saya doa dari sahabat-sahabat senang tak terhingga tak dapat saya katakan bisa menyambung silaturahim dengan tuan-tuan saya tidak mengajar na'uzbillah kalau lah saya berceramah ini sama dengan menggarami air di laut mengajar itik berenang tak boleh kualat justru saya mengambil pelajaran Hai Abdul Somad kau ceramah sana cara maksimari ceramah kesana kesini ngalur ngidul ngetan tak jelas majelisnya dimana sedangkan ini majelis Tuan Guru jelas mana majelisnya majelis zanjabil ini tafsir jahir kenapa tentu mau bertanya segan rupanya ada hikmah yang luar biasa jahir yang zahir sudah lama saya menengok jahir yang batin barulah ini jadi kalau jahir yang zahir menghilangkan masuk angin membangkitkan efektivitas kerja menghilangkan serak suara minum bandrek jadi sehat ternyata ada yang batin kalau dibaca menghilangkan kesesatan pemahaman dalam memahami Al-Quran maka itu tafsir zanjabil itu harus saya baca itu supaya jangan sampai saya termasuk minabolin kalau sampai saya sesat maka bukan cuma saya yang sesat dolla wa adolla sesat dan menyesatkan orang lain hari ini saya belajar Ustaz Abdul Somad di tengah kesibukan doktor Ustaz kita masih sempat menulis tafsir kamu mana hanya ngomong saja tak ada tulisan menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahawa kau pernah hidup di masa lalu ini cambuk luar biasa untuk saya supaya dia akan saya akan datang saya akan menulis bangkit semangat menulis insyaAllah pertama senang menyambung sulatu rahim yang kedua memperkenalkan diri hamba Allah yang lain yang ketiga saya yang mengambil pelajaran yang keempat yang terakhir kenapa sampai empat saja karena khulafa rasidin empat karena menikah pun masna wa sulasa akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih man ahsanailaikum siapa yang berbuat baik pada kamu fakafi'uhu balas fa'ilam tajidu kalau kamu tidak mampu membalas fadu'ulahu doakanlah mereka saya hanya bisa mendoakan jazakumullahu khairul jazak hanya Allah sajalah yang mampu membalas pisang emas bawa berlayar pisang raja di dalam peti hutang emas dapat dibayar hutang budi dibawa mati itulah yang dapat saya sampaikan mohon maaf sekali lagi mohon dimaklumi orang tua tak bisa nyampaikan tausiah lama-lama terima kasih tidak ini kalau sampai saya lempar fa'idha hiya hayyatun tas'a merobah menjadi ular kalau dipukulkan famfajarat minhusna ta'asyurata aina mancar 12 mata air insyaallah lapang oh tidak tak sama biasa tausiah 600 ingat datuk ibrahim biasa otak somat tausiah 600 ml hari ini tak pakai botol gelas besar insyaallah hampir rasa tak ada rasa biasa kadang teramai dengan orang tak kita kenal kita ada rasa sungkan rasa tak enak hati tapi di majlis ini plong macam sudah lama jumpa entah di mana kita berjumpa tapi yang jelas di fi'al kalau ada alam ul malakut ada alam nasud ada alam lahut maka kita sudah lama berjumpa di alam youtube kalau sudah selesai menonton tausiah saya tak minta banyak satu saja selesai menonton itu kalau ada silap salah maafkan saya kalau saya keliru dokter kalau saya keliru profesor kalau orang lain yang menegur saya sakit hati saya tapi kirimkan whatsapp ustaz somat itu tadi tak betul ustaz somat itu keliru kalau saudara saya yang meluruskan saya kalau aku betul tolong aku kalau aku bengkok luruskan aku begitu kata Sayyidina Abu Bakr ini sedih ketika dia diangkat menjadi khalifah orang yang dijamin masuk surga pun begitu cakapnya apalagilah Abdul Somat hamba Allah yang taif maka doakan Abdul Somat doa saya tak banyak satu saja matikan Abdul Somat dalam husnul khatim jangan sekarang malam masih tau siapa lagi selamat dulu terima kasih banyak-banyak mohon maaf silap salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati